Intro Film ini adalah kisah tragis yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang berkisahkan tentang sebuah ledakan dan tenggelamnya kapal selam milik Rusia yang bernama Kurs Bersama gue Raga, selamat datang di film Y Di awal film ini, kita akan diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang sedang belajar menyelam Anak itu merasa senang karena dirinya mampu menyelam dengan cukup lama Anak itu bernama Misha dan ibunya yang bernama Tanya dan juga ada ayahnya yang bernama Mikhail yang ternyata Mikhail adalah salah seorang letnan armada angkatan laut di Rusia yang bertugas di pangkalan laut utara Keesokan harinya, Mikhail pun datang untuk memastikan uang yang akan dia terima bulan ini tapi petugas di sana mengatakan jika bulan ini belum ada kiriman uang untuknya Dengan rasa yang penuh kecewa akhirnya Mikhail pun pergi Kemudian Mikhail pun bertemu dengan temannya yang bernama Pavel Di sana Pavel mengatakan jika dirinya besok akan segera menikah namun saat ini dirinya belum mempunyai uang untuk membeli semua kebutuhan acara pernikahannya Karena mereka semua bersahabat dan mempunyai jiwa solidaritas yang sangat tinggi akhirnya Mikhail dan beberapa teman lainnya pun ikut membantu Pavel dengan sedikit menyumbangkan uang mereka Lalu mereka semua pun pergi ke sebuah kooperasi untuk membeli keperluan pernikahan Pavel Namun sayangnya, uang yang mereka punya pun masih saja tak cukup Akhirnya Mikhail pun memutuskan untuk menjual jam tangannya agar bisa menutupi kekurangannya Dan mereka pun akhirnya bisa mendapatkan apa yang mereka cari untuk acara pernikahan Pavel Kesokan harinya Tibalah hari dimana Pavel dan calon istrinya yang akan segera melakukan upacara pernikahan Ketika mereka semua berbahagia istri Pavel pun menanyakan tentang jam tangan yang tak mereka pakai Mereka mengatakan jujur kalau jam tangan mereka sudah dijual untuk membantu membeli kebutuhan pernikahan Pavel Mendengar hal itu, membuat istri Pavel pun merasa sangat terharu dan dia pun mengucapkan banyak terima kasih Di sana mereka semua menyanyikan sebuah lagu khusus para angkatan laut Sebelum nantinya, keesokan harinya mereka akan berlayar untuk berlatih militer di Laut Berens Keesokan harinya, tanggal 12 Agustus tahun 2000 di Pangkalan Laut Utara Rusia Tiba hari dimana Mikhail dan para krunya akan melakukan sebuah latihan militer di Lautan Berens Mereka semua akan menaiki sebuah kapal selam yang bernama Kruks Dan Mikhail bertugas sebagai kepala unit turbin di Buritan 7 Sementara Pavel dan satu temannya bertugas di ruangan yang berbeda yang berisikan banyak torpedo Tak lama ketika semua sudah siap Akhirnya kapal selam Kruks pun berlayar ke arah Lautan Berens Dengan mengangkut sebanyak 114 orang kru awak dan berat kapal selam itu yang mencapai bobot berat 14 ribu ton Di sisi lain, di Pangkalan Laut yang berbeda yang mana Pangkalan Laut itu dipimpin oleh Komandan Groot dan beberapa kapal lainnya yang sedang menunggu kedatangan kapal selam Kruks datang Begitupun di Pangkalan Laut lain tepatnya di negara Norwegia yang dipimpin oleh Kolonel Russell Di sana Kolonel Russell ikut mengawasi Angkatan Laut Rusia yang akan berlatih militer di Lautan Berens Kolonel Russell mengatakan walaupun negara mereka masih berselisih tapi hubungannya dengan Kolonel Groot tetap baik-baik saja Sementara ketika dalam perjalanan Mikhail pun sesekali memandangi foto istri dan anaknya Namun di ruangan 7 Pavel pun sangat merasa khawatir karena mereka mengetahui jika ada torpedo yang mengalami kenaikan suhu secara terus menerus yang mana hal itu tentu saja berbahaya bagi mereka semua Karena suhu torpedo yang semakin lama semakin meningkat Pavel pun meminta izin kepada atasannya untuk segera meluncurkan torpedo tersebut Namun atasannya pun tidak mengizinkannya karena ia menganggap jika hal itu masih diambang batas wajar Di sana Pavel dan temannya pun mulai semakin khawatir Dan tak lama setelah itu Torpedo itu pun seketika langsung meledak dan menghancurkan ruangan kapal tersebut Sehingga hal itu membuat kapal selam menabrak di dasar laut Mikhail yang tahu hal itu langsung memerintahkan krunya untuk segera menutup pintu agar tak ada air yang masuk Dan dia pun mencoba menghubungi ruangan 7 Namun tak ada jawaban Karena Pavel dan Anton nyatanya sudah tewas di sana Ruangan itu pun sudah terbakar hangus Dan panas suhu di ruangan itu Membuat ledakan untuk yang kedua kalinya Yang mana ledakan tersebut jauh lebih besar Dan menyebabkan lambung dari kapal selam tersebut hancur seketika Sehingga banyak air yang masuk ke dalam kapal tersebut Mikhail pun menyuruh semua krunya Agar berpindah ke ruangan 9 Dan memutuskan untuk tetap bertahan di ruangan 9 Yang mana itu adalah bagian buritan dari kapal selam tersebut Di sana Mikhail mencoba untuk menenangkan salah satu krunya Yang sangat merasa panik Mikhail mengatakan jika mereka semua akan segera diselamatkan Mikhail pun menyuruh semua para krunya Untuk menyelamatkan barang-barang dan dokumen berharga Yang ada di kapal tersebut Sementara di pangkalan laut Norwegia Kolonel Russell pun baru menyadari Jika ada salah satu kapal selam milik Rusia Yang mengalami kecelakaan Tak lama, Kolonel Russell pun mencoba untuk menghubungi Dan memberitahu Kolonel Groot tentang hal itu Dan dari situlah, pangkalan laut Rusia akhirnya baru menyadari Jika kapal selam mereka yaitu Kurs mengalami dua kali ledakan Tak lama, mereka pun langsung mengirimkan sebuah kapal kecil canggih Tanpa awak untuk melihat dan memastikan kondisi kapal selam tersebut Dari pantauan monitor yang mereka lihat Kolonel Groot menganggap jika sepertinya tidak ada seorang pun yang selamat dari kejadian itu Sementara itu, istrinya Mikhail pun mulai mendengar kabar-kabar Tentang kejadian kapal Kurs yang mengalami kecelakaan Ia pun langsung pergi ke pangkalan angkatan laut Untuk memastikan informasi lebih tentang kapal Kurs Namun nyatanya petugas di sana Sepertinya berusaha untuk menutup-nutupi dan merahasiakan kejadian itu Dan hal itu tentu saja membuat istri Mikhail semakin curiga Akhirnya dia pun mendatangi seorang kapten di pangkalan laut Dan menanyakan tentang apa yang terjadi kepada kapal Kurs Namun kapten itu menjawab jika dia hanya turut berdua cita tentang kejadian yang menimpa kapal Kurs Sementara itu di dalam kapal, kondisi air pun semakin meninggi Dan kebutuhan oksigen yang semakin berkurang Mikhail mengatakan jika mereka butuh sebuah katrid untuk menyalakan generator oksigen Namun letak katrid itu ternyata berada di ruangan lain yang sudah dibanjiri oleh air Mikhail pun berusaha memukul-mukul bagian kapal dengan sebuah palu Yang mana itu sebagai tanda jika ada seseorang yang selamat di dalam kapal tersebut Tak lama akhirnya mereka yang ada di pangkalan laut pun bisa mendengarkan suara ketukan itu Dan terlihat jika mereka merasa senang karena ternyata masih ada seseorang yang selamat Dan kabar itu pun akhirnya sampai kepada istri Mikhail Dan dia memberitahu semua teman-temannya jika ternyata ada yang selamat dari kecelakaan kapal tersebut Setelah itu istri Mikhail dan para teman-temannya yang juga merupakan istri-istri dari anggota armada kapal Kruks Datang untuk menghadiri pertemuan dengan para kapten angkatan laut Tapi nyatanya istri Mikhail dan teman-temannya tidak mendapat informasi apa-apa tentang kapal Kruks Khususnya tentang adanya korban yang selamat Karena nyatanya kapten itu pun sepertinya masih merahasiakan hal itu kepada umum Dan tak lama kapten itu pun pergi meninggalkan pertemuan itu Yang mana itu membuat istri Mikhail dan teman-temannya pun merasa marah dan kecewa Sementara itu kondisi oksigen di dalam kapal semakin berkurang Karena tak ada pilihan lain Akhirnya Mikhail dan krunya yang bernama Shasha Memutuskan untuk mengambil katrit oksigen di ruangan bawah Mereka berdua pun menyelam dengan menahan nafas yang cukup lama Mulai mencari-cari di mana katrit itu berada Ketika sudah ditemukan Sayangnya Shasha terlihat sudah mulai tak sadarkan diri Tapi beruntungnya Mikhail pun langsung membawa Shasha segera kembali ke buritan Dan tak lama Shasha pun akhirnya bisa tersadarkan kembali Mikhail mengatakan kepada Leo Jika dia harus berhati-hati ketika memegang katrit tersebut Karena jika katrit itu terjatuh ke dalam air Seketika katrit itu akan meledak Sementara itu di pangkalan laut utara Akhirnya sebuah kapal penyelamat pun diberangkatkan untuk menyelamatkan para kru yang masih hidup Ketika kapal penyelamat itu sudah tiba di sana Semua kru yang ada di dalam kapal selam pun mendengar suara itu Dan merasa sangat senang jika tak lama lagi mereka akan segera diselamatkan Namun sayangnya ternyata posisi dari katup kapal penyelamat itu tidak bisa mengunci Dan juga kondisi baterai kapal penyelamat yang semakin berkurang Dan hal itu membuat kapal penyelamat jadi tidak berfungsi secara normal Yang mana akhirnya hal itu mengharuskan mereka kembali pergi ke pangkalan laut Untuk memperbaiki dan mengisi daya kapal tersebut Mereka semua yang ada di dalam kapal pun merasa sangat kecewa Karena kapal penyelamat tersebut tiba-tiba pergi begitu saja Dan meninggalkan mereka semua Ketika mereka semua merasa sudah pasrah Mikhail pun mengatakan jika tak perlu khawatir Karena kapal tersebut akan kembali menyelamatkan mereka semua Dan salah satu kru mereka pun mencoba menghibur dengan sedikit candaan Yang membuat mereka semua tertawa Sementara ketika kapal penyelamat itu sudah diperbaiki selama 12 jam Akhirnya kapal tersebut pun kembali pergi untuk menyelamatkan para kru yang masih hidup Namun setibanya di sana Lagi-lagi sialnya katup kapal tersebut masih saja tidak bisa mengunci dengan baik Yang mana tentu saja kapal penyelamat itu pun akhirnya kembali lagi ke pangkalan laut Dan meninggalkan para korban untuk yang kedua kalinya Kolonel Great yang mengetahui hal itu merasa sangat kesal Karena sejauh ini nyatanya mereka selalu gagal Dia pun mencoba menghubungi Kolonel Russell Dan menceritakan kejadian itu Dan di sana akhirnya Kolonel Groot pun meminta bantuan kepada Kolonel Russell Untuk menyelamatkan korban kapal kru yang masih hidup Sampai perihal kejadian itu pun masuk berita TV Dan diketahui oleh istrinya Mikhail tentang negara Rusia yang tak bisa menyelamatkan kapal mereka sendiri Dan juga tentang negara-negara lain yang menawarkan bantuan kepada Rusia Sementara itu ketika di dalam kapal Salah satu kru yang bernama Maxim mencoba nekat untuk segera ingin keluar dari kapal tersebut Dan mencoba berenang ke permukaan laut Yang mana tentu saja hal itu sangat berbahaya bagi mereka semua Hingga akhirnya Mikhail pun berhasil mencegah Maxim keluar Sedangkan Kolonel Groot mendapatkan kabar dari atasan mereka Yaitu Kolonel Peter Yang mengatakan jika seharusnya tidak perlu ada campur tangan bantuan negara asing tentang masalah ini Karena nyatanya memang masih ada perang dingin di antara kedua negara tersebut Sedangkan istri Mikhail dan bersama para teman-temannya Mereka kembali menghadiri pertemuan dengan para kapten angkatan laut Namun sayangnya lagi-lagi mereka tak mendapat informasi Tentang status korban yang selamat di kapal tersebut Kapten dan para anggotanya masih saja terlihat seolah-olah Merahasiakan dan tak mau membahas tentang hal itu Mereka juga mencoba berbohong tentang informasi yang mereka berikan Namun istrinya Mikhail pun mengetahuinya Dan membuat keadaan di sana semakin menjadi ricu Dan dari kejadian itu akhirnya Kolonel Groot menghubungi kembali Kolonel Russell Untuk meminta bantuan agar mereka segera menyelamatkan Dan para korban di kapal Kruks Tak lama setelah itu Kolonel Russell pun akhirnya menyiapkan para tim penyelamatnya Dan segera menyelam dengan sebuah kapal menuju ke tempat kejadian Sedangkan Kolonel Groot yang meminta bantuan negara lain Tanpa persetujuan atasannya Dan hal itu pun akhirnya diketahui Dan itu membuat pangkalan laut yang dipimpinnya Diambil alih oleh kolonel lain Dan tak lama Kolonel Russell pun mendapat kabar Jika kapalnya tidak boleh mendekati tempat kejadian Sebelum mendapat perintah dari pihak anggatan laut Rusia Ketika malam Akhirnya Kolonel Russell pun bertemu dengan Kolonel Peter Di sana Kolonel Russell mengatakan Jika dirinya dan para krunya siap untuk membantu Menyelamatkan para korban kapal Kruks Dengan alat canggih yang mereka punya Namun lagi-lagi Sayangnya Kolonel Peter menolak bantuan tersebut Dengan alasan jika Rusia masih sanggup untuk mengatasi masalah ini Walaupun kenyataannya Mereka sebenarnya sangatlah lambat Dan mereka merasa malu Jika harus menerima bantuan Dari pihak yang mereka anggap musuh Untuk yang ketiga kalinya Akhirnya kapal penyelamat milik Rusia Kembali pergi Setibanya di sana Lagi-lagi kapal penyelamat itu pun Masih tidak bisa berfungsi dengan baik Yang mana kapal tersebut Mengalami penurunan daya baterai yang cukup besar Sehingga mereka pun akhirnya membatalkan aksinya Dari kejadian itulah Akhirnya Kolonel Russell mendapatkan izin Dan kesempatan untuk menyelamatkan para korban kapal Kruks eksok pagi Sementara itu Kondisi Mikhail dan para krunya di dalam kapal Kruks Semakin lama semakin memburuk Mereka semua masih tetap bertahan Walaupun mereka dalam keadaan kedinginan Mereka semua makan dari makanan yang tersisa di kapal tersebut Tapi saat itu tiba-tiba saja Leo tak sengaja menjatuhkan sebuah katret ke dalam air Yang mana tentu saja Hal itu menimbulkan ledakan yang cukup besar Dan seketika membuat para kru di sana mulai menyelam Agar terhindar dari api ledakan Dari kejadian itu beruntungnya mereka semua masih bisa selamat Dan Mikhail mengatakan jika suatu kehormatan Bisa bertugas dengan kalian semua Setelah itu mereka semua pun saling menguatkan satu sama lain Dengan menyanyikan sebuah lagu khusus armada angkatan laut Rusia Yang mana hal itu membuat mereka semua sangat merasa bangga Kesokan harinya Tibalah di mana Kolonel Russell untuk menyelam ke dalam laut Sesampainya di sana Tim penyelamat pun mulai membuka palka kapal tersebut Setelah mereka semua masuk ke dalam kapal Di sana mereka baru melihat Jika ternyata Mikhail dan para kru lainnya Tewas tenggelam Kolonel Russell dan juga Kolonel Gritz Yang melihat dari monitor Akhirnya baru menyadari Jika nyatanya Mereka semua terlalu lama Dan bertindak sangat lambat Scene pun berganti Di upacara penghormatan terakhir para korban kapal kursus Terlihat jika di sana dihadiri para kapten kolonel angkatan laut Dan terlihat juga ada istrinya Mikhail Yang menghadiri acara itu Setelah acara itu berakhir Anaknya Mikhail yaitu Misha Tidak mau bersalaman dengan Kolonel Peter Karena dia merasa Jika Kolonel Peter adalah penyebab dari kematian Semua anggota kapal kursus Yang seharusnya bisa selamat Karena menerima bantuan dari negara lain Di scene terakhir film ini Ketika Misha dan ibunya hendak ingin pulang Mereka bertemu dengan seorang kapten Yang merasa bangga dengan Misha Karena ia yang tak mau bersalaman dengan Kolonel Peter Dan akhirnya Misha pun mendapatkan sebuah hadiah Berupa sebuah jam tangan pelaut Yang mana jam itu Ternyata adalah milik ayahnya dulu Dan film ini pun selesai Oke mungkin segitu aja Untuk pembahasan alur film kali ini Terima kasih juga buat yang udah nonton sampe abis Dan gua Raga Bye Bye